Intro Bupati Sintang Dr. Haji Jarotin Nernoemid PH menghadiri kegiatan Yudisium ke-11 serata 1 jurusan Tarbiah Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Sahsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Staimah Sintang di Aula Staimah Sintang pada Kamis 6 Januari 2022 Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Staimah Sintang Muhammad Faisal mengatakan Bahwa saat ini wisudawan memasuki fase kedua yaitu sebuah proses nyata Dimana akan mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari Selanjutnya wisudawan ketika di tengah-tengah masyarakat harus mengedepankan profesionalitas Dalam bekerja profesional sesuai dengan keilmuan yang diperoleh Seperti guru jadilah guru yang berkompeten sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan selama berkuliah di Staimah Jangan malu sebagai alumni Staimah karena alumni Staimah sudah banyak berkontribusi di tengah masyarakat Khususnya di Kabupaten Sintang Yang kedua lulusan sarjana hukum Islam harus mengedepankan tentang keahlian Serta memberikan suri toladen yang baik kepada masyarakat Karena menyandang gelar sarjana tidaklah ringan Anda akan memasuki fase yang kedua Ini adalah fase sebuah proses nyata Yang saudara akan mengimplementasi daripada sebuah teori-teori yang saudara dapat Profesionalitas Profesional itu adalah saudara bekerja dengan keilmuan saudara-saudara Yaitu sesuai dengan profesi saudara Kalau saudara jadi guru, jadilah guru yang punya kepotensi Yang sudah saudara dapatkan di perguruan tinggi ini Yang kedua, sarjana hukum Islam juga harus mengembangkan Yaitu tentang keahlian Saudara memberikan suri toladen contoh kepada masyarakat Tentang keluarga sakit, mawakdah, waraknya Staimah Sintang sudah memberikan kontribusi yang banyak kepada pemerintah daerah Khususnya Kabupaten Sintang Umumnya Kalimantan Barat dan Indonesia Saudara tidak perlu malu menyatakan ini Sebagai alumni Staimah Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Yudisium dan Wisuda Staimah Sintang, Fuad Zainaldimiyati menjelaskan Bahwa pelaksanaan Yudisium yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Januari 2022 Berjumlah 52 mahasiswa Dari 52 mahasiswa tersebut terdiri 42 mahasiswa dari jurusan Tarbiah Dan 10 mahasiswa dari jurusan Syariah Dari angkatan masuk tahun 2014 sampai 2017 Wisuda di tahun 2022 Dari berbagai asal daerah Masing-masing ada yang dari Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau Bahkan ada satu mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah Mahasiswa Tanpan dan mahasiswi cantik Telah lulus dari kampus Staimah Sintang Virus Corona telah menyerang bumi Semoga Allah SWT melindungi aluni Staimah Sintang Dera SPTV melaporkan